Intro Setelah menjalani proses pemeriksaan di unit PPA Pores Tabanan akhirnya Kade Dwi Arnata alias Jero Dasaran Alet secara resmi ditetapkan sebagai tersangka Kuasa Hukum Dasaran Alet Kade Agus Muliawan menyebutkan meski kliennya sudah ditetapkan sebagai tersangka pelecehan seksual namun kliennya tidak ditahan karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun penjara terkait penetapan sebagai ini Agus Muliawan tetap mempertanyakan materi hukum serta alat bukti yang digunakan penyidik dalam proses penetapan tersangka ini karena menurutnya pasal yang disangkakan kepada kliennya tidak jelas selain itu pasal 25 dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 diakui Agus Muliawan juga bertentangan dengan KUHP pasalnya dalam KUHP pasal 184 sudah jelas disebutkan minimal harus ada 5 alat bukti sedangkan dalam pasal 25 Undang-Undang TPKS dinyatakan hanya dengan keterangan saksi korban dan alat bukti yang sah sudah bisa menjadi alat bukti sementara jika dilihat dari bukti-bukti yang dimiliki oleh kliennya Agus Muliawan menyatakan jika peristiwa pidana yang disangkakan kepada kliennya tidak ada termasuk juga saksi dalam kasus tersebut menurutnya tidak sah sebagai alat bukti karena saksi yang diperiksa selama ini menurutnya adalah saksi DOID2 yakni saksi yang mendengar keterangan dari pihak lain dan dalam kasus ini Muliawan mengatakan juga tidak ada saksi fakta karena waktu terjadinya aktivitas di dalam kamar itu hanya ada kliennya saja dan NCK sementara itu dasaran alat ketika ditanya seperti apa perasaannya setelah naik kelas menjadi tersangka mengaku sangat tenang dan akan menjalani semua prosesnya dengan kooperatif Tim Pali Ekspres melaporkan